Sejumlah tokoh bangsa dan lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB bertemu dengan wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala. Ada pun pembahasan dalam pertemuan tersebut guna mengawal penyelenggaran pemilu yang bersih, transparan dan sesuai dengan hati nurani rakyat. Sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa, mulai dari istri menjang Gusdur, Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, serta salah satu anak Gusdur, Alisa Wahid, nampak hadir. Selain itu, turut hadir pula, Puskup Agung Jakarta Romo Ignatius Kardina Soehario, Ketum PGI Pendeta Gomar Gultom, dan beberapa tokoh lainnya. Pertemuan berlangsung di kediaman Yusuf Kala di kawasan Jalan Berawijaya, Jakarta Selatan. Pertemuan berlangsung kurang lebih satu setengah jam membahas dinamika politik jalan pemilu 2024. JK menyebut ada kekhawatiran yang disampaikan oleh GNB. Usai pertemuan, JK mengingatkan seluruh aparat negara terutama TNI dan Polri untuk bersikap netral. JK pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga pemilu dari kecurangan. Pemilu yang kotor, karena itu harus dijaga menjadi pemilu yang bersih. Semua kita wartawan harus bergerak agar terjadi pemilu yang bersih. Sehingga tidak terjadi masalah di kemahari. Dan kita memilih pemilu yang bersih. Karena hanyalah pemilu yang bersih dapat memilih pemimpin yang bersih. Kalau prosesnya salah, maka pemimpin yang dipilih juga salah. Jadi kita harus menjaga proses yang bersih untuk mendapatkan pemimpin yang bersih. Kalau tidak sesuatu nurani. Karena itu gerakan ini menyampaikan itu. Apa yang harus dibuat dalam sepuluh hari? Agar seluruh masyarakat, mahasiswa, jamaah masjid, jamaah gereja, agar turun serta untuk menjaga agar. Intinya dari pertemuan tadi adalah kita akan bersama-sama sekuatnya mendorong pemilu bersih. GNB merupakan gerakan etis dan moral, terutama dalam menyuarakan nurani bangsa. Agar setiap pihak selalu ingat dengan cita-cita, tujuan luhur, dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Rama Romadona, Yudi Richard, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!